Jadi hari kiamat nanti itu disisakan oleh Allah orang-orang yang dolim Allah akan sisakan orang-orang yang kecil Jadi mereka saling membantai, saling menipu, saling membunuh, saling berdusta Saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya Itu hari kiamat itu kayak begitu Masa mendikatakan Tidak akan terjadi hari kiamat Kecuali sudah tidak ada satupun manusia yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nanti hari kiamat itu Allah akan sisakan orang-orang yang dolim Orang baik itu hilang semua Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu Yang pertama telah wafatnya Rasulullah Kemudian disusul dengan Susul dengan para sahabat Kemudian para Termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal Ini tanda-tanda besar hari kiamat A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Tiada tara kita bersyukur kepada Allah Atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita Dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Maka tidak ada yang patut kita syukuri di dunia ini Melebih dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Tidak diberikan kepada umat yang lain Contoh kecilnya saja Dan ini yang paling barokah Yaitu tentang masalah surat Al-Fatihah Al-Fatihah Fatihah tul kitab Ta'adilu bisuluh di Quran Kalau kita membaca Fatihah itu seperti Sepertiga Al-Quran Dan barang siapa membaca tiga kali surat Al-Fatihah Seperti dia menghatamkan Al-Quran Ketahuilah yang namanya Fatihah itu Tidak pernah ada di dalam surat manapun Di kitab manapun Seperti ada yang di Taurat Seperti ada di Injil Maupun di Zabur Jadi kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran Tidak ada yang namanya bacaan Seperti Fatihah Walafil Quran Walaafil Quran Walaafil Quran pun tidak ada yang bisa menyerupai Keindahan bacaan surat Al-Fatihah Wa'annaha sab'umasani Merupakan Tujuh ayat Yang dibaca terulang-ulang Walam yuktaha nabiun qublahu Sallallahu alihi wasallam Al-Fatihah Wa khawatima Surat al-Baqarah Ya'ni aman al-rasul Ila al-akhir Surah Lam taqra harfan minha Ila A'qtithahu wa'anna tudzi'amala yadzi syai'un minal Qur'an Walau'an Fatihah Al-Kitab Wudiat fi kifatin Minal mizan Wa'udzi'al kur'an fi kifatin La rojahat Fatihah Al-Kitab Sab'al marad Dikatakan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Yang diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawih Dalam kitabnya Rahmat fi fadlil fatihah Bahwa Semua para nabi ini menunggu Bagaimana kemuliaan Fatihah Sebagaimana Akhir surat al-Baqarah Yang kita baca tadi Aman al-rasul Bima'un zillah ilaih Mura'bun minu ilal akhir Maka dikatakan Barang siapa membaca surat Fatihah Kemudian diteruskan dengan Aman al-rasul Sampai terakhir Diceritakan Dia akan diberi bagian Seperti membaca al-Quran Mulai surat al-Baqarah Sampai surat Qul'audu burabinas Bukan berarti kita tidak Butuh membaca surat Al-Quran Nait Quran Tapi pahalanya Orang itu yang membaca Fatihah Disampung dengan al-Baqarah Dia akan mendapatkan Pahala Seperti menghatamkan Al-Quran Seketika itu juga Dan di dalam satu riwayat Dikatakan Barang siapa Membaca Membaca surat al-fatihah Dengan digabung Jadi Bismillahirrohmanirrohim Milhamdulillahirrobbil'alamin Jadi Membacanya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil'alamin Tidak Tapi Bismillahirrohmanirrohim Milhamdulillahirrobbil'alamin Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kudsi Ishhadu Ishadu Qod ghafartulahu Saksikan Wahai segenap Makhluk ciptaanku Aku telah Mengampuni dia Wa qabiltu minhul hasanat Dan aku telah Memberikan Pengabulan Atas segala Amal baiknya Wa ta'awwastu Anhu say'at Dan aku telah Rontokkan Segala dosa-dosanya Yang pernah dia kerjakan Jadi orang yang Membaca Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil'alamin Ar-Rahmanirrohim Sampai akhir Itu dia tidak akan Ditolak Pahalanya oleh Allah Dan diangkat semua Kesalahan-kesalahannya Wala ahriku lisanahu Finnar Dan tidak akan pernah Lisannya disentuh oleh Api neraka Wa akhiruhu Minnal azabil qobr Dan dia tidak akan pernah Mendapatkan siksa Azab qobr Wa minal azabil nar Dan juga siksa neraka Dia tidak akan pernah menemui Wa azabil qiyamah Dan dia tidak akan Merasakan pedihnya Orang yang menghadapi Hari kiamat Jadi hari kiamat Nanti itu Disisakan oleh Allah Orang-orang yang dolim Allah akan sisakan Orang-orang yang keji Jadi mereka saling membantai Saling menipu Saling membunuh Saling berdusta Saling menyakiti Antara satu dengan yang lainnya Itu hari kiamat Itu kayak begitu Maksudnya dikatakan Tidak akan terjadi Hari kiamat Kecuali sudah Tidak ada Satupun manusia Yang menyebutkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi di hari kiamat itu Allah akan sisakan Orang-orang yang dolim Orang baik itu Hilang semua Ini tanda-tanda besar Hari kiamat itu Yang pertama Telah wafatnya Rasulullah Kemudian disusul dengan Susul dengan para sahabat Kemudian para Tabi'in Ila yaumid din Termasuk para Ulama Para giyai Para habaib Yang mereka meninggal Ini tanda-tanda besar Hari kiamat Allah telah Mencabut ilmu Allah mencabut ilmu itu Bukan Allah menghilangkan ilmu Tetapi para pembawa ilmu Telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita ngeri sekali ya Akhir-akhir ini Secara bersamaan Para giyai Para habaib Wafat dengan sangat cepat sekali Di usia yang masih muda Nah kita semua Nunggu giliran Saya terlebih ini Nunggu giliran Kapan ya Enggak dipanggil-panggil Sama Allah Islah cepat Lawis berangkat Kesuan itu Wa'adha bil-kiyama Wal-faza'il akbar Dan dia tidak akan pernah Merasakan Dahsatnya Bagaimana Penyiksaan Allah Kepada Mereka yang disisakan Di hari kiamat Dan dia akan bertemu Dengan ku Kata Allah Sebelum para nabi Dan para Awliya Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sampai akhir Dia tidak akan Tersisa Atau diundur-undur Waktunya bertemu Allah Dia akan lebih cepat Dari para nabi Dan para Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini segera kita amalkan Baca doa ini Dimana Ya ketika Waktu sholat Ketika baca rotib Ketika baca Apapun Bismillah Langsung digabung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Dia tidak akan Kena azab kubur Dia tidak akan Kena siksa kubur Dia tidak bisa Lisanya terbakar Oleh api neraka Dia pun tidak bisa Tersakiti oleh Makhluk apapun Dia di dalam kuburnya Diamankan oleh Allah Termasuk dikatakan Di sini Orang yang telah Duduk di majelis Dibacakan Ayat ini Dialah yang termasuk Orang-orang itu Jadi betapa Beruntungnya kita Yang dapat belajar Duduk di majelis Ta'lim Sehingga Dapat mendengarkan Hadis ini Dan kita berhak Mendapatkan Apa yang telah Dijanjikan oleh Allah SWT